Intro Rusia meluncurkan bom FAB ke posisi tentara Ukraina. Ledakan bom Rusia sukses meratakan titik penempatan sementara tentara Ukraina tersebut. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 24 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman epik penggunaan FAB 3000 dengan UMPC pada tentara Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat tempur Rusia disebut sekali lagi menunjukkan akurasi dan kekuatannya dengan menggunakan FAB 3000 bersama UMPC untuk kelima kalinya. Kali ini, serangan dilakukan di titik penempatan sementara Batalion Marinir terpisah ke-501 dari Brigade Laut terpisah ke-36 Angkatan Bersenjata Ukraina, jelas narasi unggahan. Pada saat penyerangan terjadi, setidaknya ada sekitar 60 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina berada di sekitar bangunan, namun belum diketahui nasib dari puluhan tentara di dalamnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!